Terima kasih Yang gue liat disini hanyalah batu besar dan beberapa pohon saja Tapi di bawah batu besar itu ada sebuah tenda rusak yang udah tidak layak ditempatin Dan sebuah kotak yang ketika gue buka, di dalam kotak itu berisi beberapa makanan, minuman, obat-obatan, torch, dan bebek Gue gak tau kenapa ada bebek disini, tapi seenggaknya gue gak sendiri di belak ini lah ya Gue mulai mendamang pohon dengan kapak kecil yang gue punya untuk mendapatkan beberapa kayu Tapi ketika gue mulai mendamang pohon itu, seseorang tiba-tiba menyelinap dan datang ke pulau ini Gue pun siap membela diriku untuk beran hidup dengan menggunakan kapak kecil gue Loh, siapa itu? Weh, siapa lo? Siapa ini? Sofi Loh, 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 loh Kok lo bisa disini, Sof? Loh, loh, tadi gue tersampar di, di, dengan laut, loh Kok bisa tersampar di sini? Loh, 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 gak tau Tadi dari, sana kan dari air kan ya? Iya, tadi gue berenang-berenang tuh kan Tuh, gue bangun disini tadi Terus yaudah, gue berenang kesini Iya, sama Loh, 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 loh Sampai ternyata dia hanyalah teman gue yang bernama Sofi Muka kita sama Muka kita sama Cuma rambut yang beda Loh, 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 loh So, kita berdua gak tau kenapa tiba-tiba terbangun di dekat pulau ini Tapi yang pasti sekarang kita harus mencari cara untuk beran hidup So, ya Kita pun mulai mendamangin pohon untuk mencari kayu dan memulai perjalanan kita disini Oh Setelah itu, kita memutuskan untuk mencoba menyelam ke dalam laut di bagian pulau ini Disini ada apa nih? Oh, ada bekas rumah disini Aduh, gimana masuknya ini? Kita menemukan sebuah bangunan rusak tenggelam yang didalamnya kita dapat loot dari sisa-sisa barang yang ada di bangunan ini Seperti mesin cuci yang bisa ngasih kita metal dan krot Dan juga laci rusak untuk mendapatkan beberapa kayu Pukul, pake itu Bisa nacerin, bisa nacerin Nah Nafas, woy, napas Nafas, napas, napas Oh, ini apa? Mana? Ada jalan dong Oh iya dong Waduh Ketika kita nyelam, kita juga bisa dapetin barang-barang dari mobil yang sudah rusak Bagi dapat metal Nah, kita dapat metal cuy Karena runtuhan bangunan dan masih banyak lagi Oh, aduh tas gue penuh Lautan ini adalah sebuah kota yang tenggelam Jadi kita bisa mengumpulkan barang-barang dengan menyelam dan mengambil barang-barang bekas yang ada di bawah air di lautan ini Sebelumnya kenalin dulu nih game baru favorit gue Ini adalah Hongkai Star Rail Sebuah game fantasy RPG terbaru dari Hoyoverse Kalian pasti udah gak asing kan dengan Hoyoverse Yang juga adalah pembuat game dari Genshin Impact dan Hongkai Impact 3 Hongkai Star Rail adalah game gratis terbaru mereka yang bisa dimainkan di PC, PS5, dan mobile secara cross-platform Yang artinya bisa nyambung tuh akunnya Baru rilis aja, game ini udah di-download lebih dari 80 juta kali hanya dalam waktu sekitar 6 bulan aja Game ini mudah untuk dimainkan Dan kalian juga bisa bikin strategi line-up tim kuat dengan hampir 30 karakter yang unik Hongkai Star Rail baru aja update ke versi 1.5 Yang pastinya ada karakter bintang 5 baru yang keren banget Namanya Aga Argenti Seorang cowok ganteng dan cool kayak gue Yang menggunakan senjata tompak panjang dengan tipe serangan physical attack dan serangan area yang sakit banget Di update ini pastinya juga ada event-event menarik Seperti kita bisa menangkap hantu bersama Guinai Fan dan Huohuo Ada juga map baru nih, Fixest Troll Garden Keren banget kan? Dan juga kembalinya karakter favorit dan waifu kita, Silver Wolf Langsung aja login selama 7 hari dan dapatkan 10 Star Rail Special Pass Secara gratis untuk mendapatkan karakter baru Huohuo dan Argenti Jadi, download Hongkai Star Rail sekarang dari link yang udah gue kasih di deskripsi Dan gunakan kode Rhythm ini untuk dapetin 50 Stellar Jet Kita terus menyelam mengumpulkan barang-barang sampai tas kita udah penuh Jadi, kita pun kembali ke darat dan mulai membuat fontasi dari kayu Hari pun mulai gelap dan kita harus tidur untuk beristirahat Tapi, kita membutuhkan kain untuk membuat sebuah tempat tidur Jadi, kita harus menyelam lagi di malam hari untuk mencari sebuah kain Ini apa nih? Apakah di sini ada cloth? Metal, metal Aduh, metal semua No, freezing Aduh, kedinginan gue Tapi, nyelam ke bawah laut di malam hari adalah ide yang buruk Karena kita akan sangat kedinginan Apalagi, kita masih belum pakai baju sama sekali Kayu, gue potong kayu Kita bikin api di sini Jadi, kita pun harus membuat sebuah api unggun untuk mengahankan diri Supaya tidak mati kedinginan Nah, oke Oh, ke akhirnya Ketika sudah mendapatkan kainnya, kita pun bisa tidur untuk beristirahat Oh, bisa dua orang tuh? Oh, bisa Nice, nice Di pagi hari kedua, kita mulai kelaparan dan khausan Tapi untungnya, kita punya suplai beberapa makanan kaleng dan soda Kita mulai nyari dengan menyelam cari bahan-bahan Oh, ini laundry nih Clot nih, clot Oh, ini dia laundry Eh, bukan Oh, bukan Makanan Makanan tuh ambil tuh Charcoal Sampai Eh, penuh tas gue Tas kita penunggu lagi Jadi, kita pun mulai membuat tempat penyimpanan chest dari kayu Gue bikin wooden chest nih Nah, gue taruh barang-barang Gue bikin kapak baru Gue membuat sebuah kapak baru yang terbuat dari metal scrap Supaya gue bisa nembang pohon lebih cepat lagi Oke Jadi, kita pun mulai nembangin pohon-pohon disini Sampai akhirnya udah gak ada lagi pohon di pulau ini Wah, cara ambil air gimana sih? Ember Setelah menyelam untuk mengobatkan resource Taman gue kelausan dan membutuhkan air untuk diminum secepatnya Tapi, kita gak mungkin minum dari air laut Kita harus bikin simple purifier Hehehe, Niel, lu gak lebat juga, Niel Gimana aja Jadi, kita membuat sebuah alat untuk memasak air laut Supaya bisa kita minum Di sebelahnya, gue juga membuat alat untuk memasak ikan Atau hewan laut lainnya yang bisa kita masak Ambil air, Zob Gue, bawa ember dia Oke, gue akan masukin kayunya Nah, jadi airnya dimasak Nah, silahkan minum Gak bisa, Niel Harus empty bottle itu Cara bikin empty bottle gimana? Botol, botol Aduh, gimana bikin botol ya? Research table disini Mana botol? Botol Aduh dia, water bottle Oh iya Aduh, butuh glass dong Really? Geru-geru matilah gue, woy Aduh, gimana Niel? Kocak lo bisa langsung minum, kocak Woy Gimana? Bisa langsung minum, ZF Minum aja dari situ langsung Hari mulai gelap Dan kita pun membuat tembok kayu di rumah kita Halo, 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 halo Zob? Ini, ini apa ini maksudnya? Hah? Aduh, salah, woy Masang tembok sembarangan Aduh, ini cara rusak ini mana, woy Gak bisa Ini gak bisa diusakin Gak bisa Kita harus bikin hammer dulu Satu, Niel Kayu Nah, oke Mencetin, Zob Gak gitu Coba-coba pinjam Pinjam malunya Oh, bisa-bisa Astaga Di hari ketiga Dengan berani Gua sendirian Pergi berenang ke sebuah bangunan Yang lumayan dalam Semakin dalam gua nyelam Semakin gelap juga pandangan gua Gua kehilangan nafas cepat Tapi ketika gua sampai Di salah satu bangunan Di sana gua menemukan Sebuah chest yang dalamnya Gua menemukan barang-barang ini What? Apa ini? Oh, tidak Tapi bahaya Nafas Nafas Oh, Zob Lihat apa yang gua temuin Gua dapet dua blueprint Yang salah satunya Adalah blueprint kapal mesin Dan barang-barang lainnya Yang terlihat mahal Gua juga Nemu cincin Cincin diamond tuh Wih Gila, ya kan? Gila, keren Oh, ini bisa dijual ya Ada value-nya Gua pun belajar Dan membuka resep Untuk membuat kapal mesin itu Tapi untuk membuat kapalnya Gua membutuhkan Bahan yang belum muka punya Dan gua belum tahu Dapetnya dari mana Jadi gua merusakan Untuk membuat kapal Yang bahannya bisa kita dapetin Dengan mudah BTW Gua juga dapet selana Setelah mendapatkan Bahan-bahan yang cukup Kita pun membuat Sebuah perahu Yaitu perahu dayung Wedeh Gila Let's go Bentar, sebentar Sebentar Di sore hari Gua berencana Untuk berburu ikan Jadi gua bikin Sebuah spear Yang terbuat dari kayu Dan mulai menyelam Sayangnya Hari udah gelap Dan gua juga kedinginan Tiba-tiba Pulau kita diserang Sekelompok makhluk Yang menyeramkan Apa ini? Ada yang menyerang Ada yang menyerang Awalnya Kita kira Mereka adalah Zombie Ternyata Mereka adalah Sekelompok mutan Yang berada di dekat Pulau ini Ada lagi Ada lagi Mana Ajar Nih Oh what Apa ini? Ini zombie air ini Karena persediaan makan Udah mulai habis Jadi di pagi hari keempat Kita mulai menyelam Dan berburu ikan Untuk mencari makanan Aduh Kena gua Aduh bleeding gua ya Ambil Ambil Balikin balik Gua berdarah Kena ini Lu kena tombak Lu Lu gapain Marah Dihit lagi Zop Gua mati Zop Aduh Setelah dapet beberapa daging ikan marin itu pun Kita langsung masak Untuk persediaan makan kita Setelah perut terisi Kita pun mulai pergi menggunakan perut dayung kita Atau lebih tepatnya Perahu goes Karang di goes-goes gini ternyata Oh ini kita goes Kapalnya kita goes Oh ini dia Radio Island Apakah disini aman Zop? Kita sampai di pulau yang bernama Pulau Radio Awalnya Kita lihat tempat ini Tidak terlihat berbahaya Kita cuma lihat satu orang Yang kita rasa Bisa kita lahat dengan Mengendap-ngendap Darah lu banyak kan Zop? Banyak Di depan ya Ya Betul ya Tinggalin gua Sampai gua melihat satu orang yang menggunakan senjata Zop ada yang punya senjata Zop Lari Zop jangan Jangan Ada yang punya senjata Asli asli Dia megang pistol Oh Aduh Aduh Jalan Jalan Aduh pegang senjata loh So ya Kita pun lari Tapi Kita tidak berniat untuk lari sepenuhnya Kita masih mau diam-diam untuk menerbang pohon yang ada disitu Karena Kita butuh banget kayu Itu ada pohonnya Coba kita ambil pohonnya aja yuk Kayaknya Yang disini Sekitar sini Gak apa-apa deh ya Bisa kah? Pelan-pelannya pelan-pelan Astaga ngeri banget Zop Eh kok malah pengen obor Oke dengar Tepang Zop Eh tembak dia tembak Tembak gak? Tembak ada suara pohonnya tuh Apa nih tempat sampahnya bisa kita buka Oh belum main dapet kayu Eh tembak Niel Tembak itu Lari Lari Aduh Zop naik Zop Wah itu dia Gua sih yang cepat Gua sih yang cepat Kita gak ngerasa puas dengan apa yang kita dapet dari pulau itu Cuma satu pohon doang itu pun kecil Jadi kita coba ke satu pulau besar lagi Yang kemungkinan gak akan ketahuan Kalau kita nembang satu pohonnya Pulau ini bernama Green Isle Zop apakah aman Zop tempatnya? Sepertinya enggak Zop Iya ada orang Zop Ada mobil nih Dan ketika kita ambil barang-barang di salah satu mobil rusak disitu Kita gak ketahuan Jadi kita terus masuk ke dalam untuk rencana kita sebelumnya Mencuri pohon Ada orangnya Zop Hancurin aja ya Hancurin aja udah Jangan terlalu lama Jangan terlalu lama Hancurin aja udah Oke Langsung tekan F Langsung tekan F Langsung tekan F Waaah Ditepak Lari 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 Bahaya 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 Oke Oke Lumayan Mantap So ya Karena pergi ke pola undok sekarang sangat tidak aman Jadi kita kembali ke arah pulau kita Kita berhenti di sebuah reruntuhan apartemen dalam air yang ada di dekat pulau kita Dan loot yang kita dapet sini Lumayan banyak Oh ini ada kotak nih Oh ada flare Apa nih Gue dapet ini Liat gue Zop Gue pake sarung Buat lo dah Jangan Gak usah Eh boleh Apa kayak ada dapet lo gak pake celana Ngalibat pake Ngelut memang asik Tapi kita gak sadar kalau hari sudah semakin gelap Dan kita pun kedinginan Jadi secepatnya kita kembali ke pola kita Yang utuhnya deket Dan kita menghangatkan diri dekat api unggun Di pagi harinya kita memulai hari dengan mencari makanan Dan membuat sebuah alat menyelam diving fins Atau kaki katak Supaya gue bisa berenang di dalam air dengan lebih cepat Gue juga membuat sebuah karung yang digunakan untuk tambahin slot tas gue Supaya gue bisa bawa lebih banyak barang di tas gue Dan tiba-tiba Sokolbong Mutan datang untuk mencoba mencuri makanan kita yang lagi kita masak Astaga monster ini lagi Mereka mau mencuri makanan kita kah? Oh iya bener-bener Ini mencuri makanan kita Buset Ngamuk-ngamuk mereka Setelah makanan siap Kita balik lagi ke rurutuhan tadi Yang mulutnya itu masih banyak banget Ada mobil truk lagi Gas dapet metal Gila baju gue Baju gue keren kan? Baju apa itu lo? Gatau gue dapat ampun dari mana itu Ini bukan ada sepatu gak? Ada gak ada sepatu gak? Nih bagus nih sepatunya nih Wedeh keren say Adidos Adidos Mantap Sepatu Adidos Di hari ke enam inilah peperangan pertama kita Kita akan menyerang sekelompok Mutan di pulau yang sebelumnya kita lihat Kita akan membalaskan tendang kita sebelumnya ketika kita terus diserang oleh mereka Oke 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 Ada yang pake senjata Oke Oke ini apa yang senjata Oke Waduh Ada shotnya deh Oke Oke Waktunya ngelut Tanya nih Dapet kayu nih Wih ada makanan nih Wah ada baju Let's go baju gue keren Wih Keren banget Wih Loh 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 kok masih ada yang selamat Zob Ajar Ajar Sini kau Mutan Wih gile Kalian tadi menyerang base kita Sekarang kita serang balik base nya Setelah selesai perang Dari pulau itu kita melihat sebuah tempat yang tertulis motel dan open disana Yang terlihat seperti ada kehidupan disana Karena lampu-lampunya yang menyala Ketika sampai Ternyata benar kita melihat ada seseorang disana Dia punya banyak barang-barang yang ternyata dia menjual barang-barang itu Dengan cara barter Jadi kita bisa tuker barang kita dengan barang-barang yang dia jual Gue coba sih untuk barter alat pancing dia Tapi dia masih aja gak mau tuker ini pancing aja Dengan barang gue yang sebanyak ini Ya emang barang-barang random gak jelas doang sih Wajar aja dia gak akan mau Kita kasihkan liat-liat barang-barang yang dijual Sampai akhirnya kita gak sadar hari udah mulai gelap Jadi kita uruskan untuk cepat-cepat pulang Di hari ketujuh kita awali hari dengan mengisi tempat masak air buat kita minum Ya pokoknya di pagi hari rutinitas kita pastinya siapin makanan dan minuman ya udah pasti Dan karena kita butuh makanan Jadi kita bikin pancingan kita sendiri Dan dengan umpan cacing yang kita punya dari ngerut di bola-bola Kalau kita pun mancing ikan Oh ini dapet Wih dapet ikan gue Wih dapet Kok lu dapet mulu sih gue lepas mulu Aduh Ini pemancing yang noob nih Nah kan the fish run away with too much force katanya Wih gue dapet lagi Selama umpan kita habis Kita dapat beberapa ikan yang bisa kita masak untuk stok makanan kita hari ini Di sore hari kita juga boleh upgrade rumah kita perlahan dengan bikin tangga, tembok, jembatan ke pantai, dan juga penerangan Wede Keesokan harinya kita kembali ke sebuah rurutuhan apartemen yang sebelumnya untuk mengambil si salutnya Kita ambil sebanyak mungkin yang bisa kita ambil Walaupun pastinya masih banyak banget yang ketinggalan Tapi karena barangnya kita bawa terbatas jadi ya kita ambil sebisanya aja Karena barang-barang di rumah juga semakin penuh Jadi kita bikin tambahan storage dengan bikin chest yang banyak Yang ternyata kita bikinnya kebanyakan dan jadi gak guna Gue juga bikin sejata baru yaitu panah Karena di hari berikutnya kita akan merencanakan penyerangan ke suatu pulau Kita spend si sehari ke-9 ini dengan ngelot rurutuhan apartemen Sampai di hari ke-10 kita pergi ke Radio Island Kita akan menyerang para mutan di pulau radio ini untuk mengambil loot-lootnya Oke, udah nebak deh sob Itu deh sob Ternak dong Kita ada punya senjata sekarang Itu Hatshot ngalu Hati Itu lagi tuh dia pakai panah Ada dua, pakai terus wow Oke, mati tuh Atau lagi harusnya Kiri-kiri, belakang, belakang sob Mati gue No Mati Gak bisa di-revive kah Kok beranjut ya Astaga, masih banyak ternyata Waduh Mana gue abis Oh ini Kanan loh, kanan, kanan Ini gue, ini gue woy Kanan loh Oke Gue maju Setelah para mutan udah habis Kita pun mulai loot tempat ini Wah, apa ini Wah, bagus banget dong Sampai kita udah menuhi tas kita dan chest di kapal Jadi ya, kita pun pulang Di rumah, gue bikin armor baru, helm, dan chest plate Setelah itu, gue bikin kapal baru yang lebih besar Karena gue pikir Dengan kapal lebih besar ini Tempat penyimpanan barangnya juga lebih besar Tapi ternyata enggak, sama aja Kita kembali ke Pulau Radio Untuk ambil si salut yang belum bisa kita bawa sebelumnya Setelah selesai looting Kita pergi ke sebuah outpost yang kita lihat Sebelum kita serang Kita mengamati dulu musuh di sini Apakah kita ingin berperang? Gak banyak mutan di sana Apa itu? Gak jadi Gak jadi Yang ternyata Ini adalah tempatnya para marauders Beda dengan mutan Mereka ini bersenjata Bahkan ada yang bersenjata api Yang pastinya sangat berbahaya So, karena kita belum punya senjata yang cukup buat untuk ngelawan mereka Jadi lebih baik kita pergi aja Kita pulang dan beristirahat Karena Zofie udah kelahan banget Bangunnya malem kocak Tapi sambil gue penuh Niel Berarti kita harus tidur ya Kita gak bisa gak tidur Iya makanya gue gak bisa lari tadi Niel Kocak Di game ini Kita diharuskan tidur Kalau gak tidur Kita akan kelahan dan stamina kita akan berkurang secara drastis Di hari ke-12 Kita mulai beraktivitas kembali Di hari ini Gue mulai melihat-melihat research table Gue mengambil bahan-bahan Dan memutuskan untuk belajar Dan buka beberapa resep barang baru Di sini gue membuka resep seperti perangkap ikan Gue bikin perangkap ikannya Dan gue taruh di air Berharap ada ikan yang terperangkap nantinya Dan bikin senjata baru juga Di pagi keesokan harinya Ternyata ada dua ikan yang terperangkap di fishnetnya Jadi ya gue langsung masak aja Dengan senjata baru ini Pastinya kita akan mencoba untuk menyerang mutan Kita menemukan sebuah pulau yang ditempati para mutan dan marauders Yaitu Iron Skull Base Ketika kita amati Para marauders disana hanya menggunakan senjata crossbow dan pentungan doang Kita pikir ya kita bisa lawan mereka dengan mudah Jadi dengan pedenya Kita masuk dan menyerang tempat ini Dan ternyata kita salah Marauders disini ada yang bersenjata api Tapi dalam keahlian gue berpanah Gue tetap pede untuk menyerang mereka Aduh kena doang Kena doang Kena doang Dia mati ya Eh Bokong Oke mati Mati dia yang pengen senjata ya Oke Di atas masih ada kayaknya Tadi ada yang pengen crossbow Oh itu dia Oh ini Baru gue Duh dimana kocak Di atas Di atas Di mana Oh ini Ini next Tuh tuh Awas 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 Mati 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 Oh itu dia Oh Awas Awas Tidak 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 Pake crossbow Ada Apa itu Senjata api Senjata itu Tidak Ini Itu crossbow itu Oke mati Nice Ini Senjata Oh Dara Gua Dara Gua Dara Gua Dara Dara Gua Dara Serta Kena Headshot Wah Mati So Di atas Atas Oh Ada Dua Aduh Asuk Kita Serbu Ya Let's Let's Go Setelah selesai berperang Kita pun bisa bebas Untuk nge-load tempat ini Dan di rumah Kita bikin Senjata pistol Pertama kita Karena kita udah dapet Beberapa pelurunya Dari para marauders Yang kita kalahkan sebelumnya Pistol ini Gak bagus-bagus banget sih Cuma bukan C1 peluru aja Jadi Nembaknya coba sekali Terus reload Yang namanya juga Senjata api pertama sih Tapi yang gapapa Lumayan Baju dan armor gua Udah hampir rusak semua Jadi gua bikin benda Yang namanya repair tools Alat yang digunakan Untuk memperbaiki armor Yang udah rusak Gua juga bikin armor baru Yang terbuat dari metal Supaya pertahanan Badan gua Lebih kuat lagi Setelah itu Kita naik kapal Untuk pergi ke tengah laut Sebentar Dan mancing Karena stok makanan Kita udah habis Setelah kita dapet Beberapa ikan Kita pulang Dan masak ikan-ikan Untuk stok makanan Di malam harinya Tiba-tiba Kita diserang Sepulompok Mutan lagi Dan walaupun rumah kita Udah digambukin semua Terutama mereka Masih bisa naik Ke atas batu Untuk nyerang Tapi usungnya Panah gua Masih lebih akurat Daripada dia Disini Walaupun gua udah punya pistol Tapi sebisa mungkin Ya gua gak pake pistolnya Untuk hemat-hemat peluru Karena kita masih belum tau Cara membuat pelurunya Keesokan harinya Kita naik kapal Dan pergi ke laut Untuk menyerang Sebuah rakit besar Yang ditempati Para hutan Terserah gak pake panah dulu Mati lho Ayo bingungnya Dari mana Sini woy Oke Yang pake panah Udah gak ada harusnya Turun Mati lho Aduh Tepak go Buset Kena dua Apa kau Mati lho Gampang banget ya Berada senjata Saatnya ngelot Oh Kok dapet HP Nokia Dapet ini Call Gak ada terlalu banyak Lho disini Jadi kita pergi Ke sebuah desa Yang tergelam Untuk nyelam Dan ngelot tempat ini Disini gue juga ambil Tanaman laut Alga merah Tanaman alga merah ini Sangat berguna Karena bisa bikin Jadi obat untuk ngeheal Dan tambahin darah kita Kalau penis itu Kegunaannya cuma Maksudnya Untukin luka Supaya kita gak pendaraan aja Nah Gue batinnya Pake obat alga merah ini Hari ke 16 Gue bikin Senjata baru lagi Yaitu Crossbow Yang damage nya Lebih sakit Daripada bow Setelah itu Gue buka resep baru Di resistable Dan ngebuka Dua resep Yaitu resep komponen Dan kapak Dua tangan Jadi gue pun upgrade kapak gue Menjadi kapak yang besar ini Yang ternyata Kapak ini nantinya Juga bisa dijadikan Senjata Karena damage nya Yang gede banget Dengan komponen Yang udah bisa di craft Gue pun bikin banyak komponen Karena gue akan membuat Alat transportasi baru Yaitu Kapal mesin Pastinya untuk nyain mesin Kita akan membutuhkan bensin Disini Gue bikin kapal ini Karena ya Kita udah punya Lumayan banyak bensin Dari ngelot sebelumnya Dan sekarang Kita bisa menyeberangi lautan Dengan lebih kenceng lagi Disini kita pergi Ke sebuah pulau Yang ditemati Marauders Yaitu Pulau Bebek Karet Iya Itu bener Pulaunya Dia itu pake crossbow Ada pake senjata Kena tuh Kena lagi Oke mati dia Mati kah Oh Dia gak pake crossbow Mana pake crossbow Oh itu dia Di batu-batu dia Kena tuh Maju Ngeri juga nih kapak Lumayan nutnya Ada crossbow Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada tadi Itu pake crossbow Oh itu Setelah kita udah ngabisin Semua musuh disini Kita pun bisa nambahin Semua pohon yang ada disini Untuk dapetin banyak bat kayu Dan iya Waktunya kita panen Dengan kayu sebanyak ini Pastinya kita berencana Untuk upgrade base Dan itulah yang kita lakukan Dari ke-17 Sampai ke-18 Kita ngulasin rumah kita Supaya gak sempit lagi Dan juga bikin dua lantai Gue juga bikin Lantai rooftop Yang digunakan Untuk tempat kita Memakin musuh Yang menyerang dari atas Dan ya Ini base kita sekarang Karena material kita Udah hampir habis Semua untuk upgrade base Jadi di hari ke-19 Kita pun pergi Untuk kumpulin material lagi Kita akan pergi Nyalam untuk ngambil Material-material Yang ada di bawah air Selama 3 hari Kita berpergian Untuk menyelam Mengumpulin material Setelah dari Runtuan dekat pulau Kita juga nyelem Ke renuntuan apartemen Dan renuntuan sebuah desa Kita ngelut semua tempat ini Sampai 90% Loot di area itu Udah kita ambil Sampai persediaan material Kita pun terkumpul kembali Dari ke-22 Kita berlayar Kelautan dengan dua kapal Supaya tempat penyimatan Loot kita makin banyak Jadi kita bisa bawa Banyak loot ke rumah Awalnya kita berlayar Tanpa arah Juan gak tau mau kemana Sampai Kita melihat Sebuah outpost Yang sebelumnya belum kita serang Mereka menggunakan Senjata api Jadi kita berhenti di kapal Untuk menyerang mereka Menggunakan crossbow dulu Secara diam-diam Dan bersamaan Tembak itu dulu tuh Yang pengen senjata Lihat gak? Tuh Dua Oh udah Kena lagi lu nih Waduh Aduh Kena goreng Sakit Neil Kocak Mati Neil Mati Mati Ini pegang senjata masih ada ya Depan ada udah pegang senjata Oke Crossbow dia Oh Mana tuh Mati lu Oke satu mati Neil Gue di dalam sini Mati satu Mati dua Waduh Rame Di atas dulu banyak Sakit Headshot Oke Ini kalian Mati gak tuh Oh belum Mati Di atas Kayaknya masih ada deh Oh Mati Jadi masih ada yang sembunyi nih Mereka suka sembunyi Aduh Sakitnya Mati Di atas nih Mati Ngeloot Wah Diamond ring Gue dapat apa Dapat semuanya Gue perlukan Setelah saya menyerang Kita loot tempat ini Sampai bersih Dan pulang Di malam harinya Keesokan harinya Para marauders Membalaskan dendamnya Dan menyerang Base kita Dan kali ini Mereka berniat Menghancurkan rumah ini Depan rumah Waduh 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 Wah rame nya Eh Gue dihancurin dong Wah Diancurin kurang ajar nih Bener Woy No Mati tuh Oke Mereka masuk Masuk No Woy Jangan rusakin Dalam rumah Kurang ajar Masuk dong Pintunya kebuka Mati Udah mati Satu Mati Mati Oke Well untungnya Kerusakannya Gak seberapa Di hari ini Gue mau ngebuka Semua resep Di research table Tier pertama Gue buka banyak resep Barang-barang baru Dan dengan semua resep Tier pertama Udah dibuka Ini saatnya Masuk ke tahap Tier kedua Ada 4 tier Di research table Untuk membuka resep-resep Baru Kita bisa upgrade Setiap tiernya Dengan barang-barang Yang diperlukan Untuk upgrade Research table-nya Dan setelah upgrade Ke tier selanjutnya Resep barang-barang baru Akan terbuka lagi Untuk upgrade ke tier 2 Akan membutuhkan Bahan-bahan ini Yang semuanya Untungnya udah gue punya Dan terbukalah Banyak resep Barang-barang baru Di tier kedua Ada banyak resep Barang-barang baru Yang terbuka Tapi yang menarik Perhatian kita Pastinya adalah Senjata Kita buka resep Dan buka sebuah pistol Yang kita kira Akan lebih bagus Dari pistol kita sebelumnya Well Emang demesnya Lebih gede dikit sih Dan sebenernya Gak ada bedanya Sama pistol kita yang sebelumnya Cuma beda bentuk doang Ada juga resep Yang menarik Yaitu tas Tapi Kita butuhkan kulit Hue untuk membuatnya Yang sayangnya Kita belum punya Karena kita belum pernah Ketemu sama Hue Jadi kita mulai fokus Ke barang yang lebih penting dulu Yaitu Vurnace Yap Di semua game survival Vurnace ini Pasti sangat penting Karena dengan Vurnace Kita bisa bakar Bebatuan seperti Iron ore Dan mengubahnya Menjadi iron inget Atau besi Dan dengan terbukanya besi Kita berada di fase Yang berbeda Dan bisa membuat Banyak hal dengan besi Seperti masuk ke Peradaban baru gitu Dan pastinya kita bisa membuat sebuah meja pembuat senjata Dan yap Sekarang kita bisa membuat banyak senjata api Dan pastinya Gue membuat sebuah pistol baru Walaupun peluru yang gue punya terbatas Dan kita masih buka resep pelurunya Untuk ngetes senjata baru kita Di hari ke-24 Kita menyerang sebuah rakit Tempat para mutan lagi Sampai kali ini Rakitnya lebih besar Dan ada kontainernya Oh ini mutan ternyata Ajar lah Let's go Gue kira Marauder Pake crossbow Tuh di atas tuh Buset What's up Ada pake kapak gede Mati tuh Mati-mati semua Gila pistol ini coy Ini kali ya Mana lagi Sebenernya Kita cuma buang-buang peluru aja sih Karena lamanya cuma mutan Dan terlalu gampang Buat kita yang udah bersenjata api Di pagi hari keesokan harinya Kita mau restock makanan lagi Dan kali ini Kita agak bosan Makan ikan-ikan doang Jadi kita coba berburu-burung Yang berterbangan Di sekitar pulau Memang agak susah sih Untuk nembak burung Yang terbang dengan kecepatan tinggi Tapi sekali kena Worth it banget Karena dari satu burung Bisa dapetin 3 daging Untungnya M gue juga gak jelek-jelek Amat Hmm kena Karena burung-burung udah pada kabur Jadi gue juga nyari beberapa kepiting Dan ikan marin di lautan Setelah itu Ya kita bakar-bakarin Semua daging seharian Untuk stok makanan kita Gue juga nyoba Untuk membuat sebuah kotak Yang bisa dibuat tanam biji-bijian Tapi tiba-tiba Base kita diserang musuh Base kita Ada jirah base kita Siapa kalian Hah Wah rambut gila Ini gak Hah Hah Ha ya Well Emang gampang sih Untuk habisin mereka Dengan senjata api Tapi sekarang Musuh-musuh kita Udah dapet informasi Kalau kita udah punya Senjata api Dan ini adalah hal yang buruk Karena selanjutnya Mereka akan terus Berdatangan lebih banyak lagi Untuk nyerang base kita Menggunakan senjata Yang lebih mematikan lagi Soal Melanjutin tanam-tanam tadi Disini gue bikin platform baru Khusus buat tanaman Gue bikin cuma dua kotak tanaman ini Karena kayu yang kita punya Cuma terbatas aja Dari ke-26 Kita buka beberapa resep barang Yang menarik perhatian Gue buka resep helm iron Armor baru Small air tank Dan anvil Kita pun upgrade armor kita Menjadi lebih kuat Dengan membarakan air Dan juga membuat tangki oksigen Yaitu small air tank tadi Setelah itu gue pergi ke trading post Tempat jual beli barang Siapa tau ada barang-barang yang berguna Dan gue melihat ini Underwater scooter Barang ini menarik Karena katanya bisa naikin Kecepatan berenang Jadi ya kita coba Untuk beli barang ini Gue coba untuk nego-nego Sebisa mungkin Supaya bisa beli barang ini Dengan harga yang Gak begitu mahal lah ya Oke Gue beli underwater scooter Pake 3 hp 3 magazin 1 silver coin 1 jam tangan Mahal juga Dan ketika kita mau coba Ternyata gak bisa dipakai Karena kita butuh baterai Yang ternyata Baterainya terpisah Dan kita harus beli lagi Jadi makin mahal lagi Ini barang Untungnya gue bisa beli baterainya Seharga 2 korek api doang Walaupun barang ini Agak mahal Tapi liat nih Ini sih worth it banget Untuk dibeli Oke kita coba Wah Gila Kenceng banget What Gila Ini baru seru nih Nyelomnya Tapi jangan-jangan Pakai terus Baterainya cepet habis Baterainya Udah 90% Astaga Yap Kita bisa berenang Dengan lebih cepat Gue juga beli barang lain Yaitu Or detector Yang mungkin aja Bisa mendeteksi iron Walaupun Ya harus pake baterai juga Kesokan harinya Kita pergi ke sebuah tempat Mansion bawah laut Untuk ngeloot Dan kali ini Kita ngeloot dengan device baru kita Yang ngebantu banget Jadi sekarang kita bisa gerak Lebih cepat Dan nafas kita Juga lebih lama Disini kita juga menemukan Hue pertama kita Dan kita bisa mendapatkan Daging hue dan kulitnya juga Setelah selesai looting Dimension itu Kita kedua pulau Yang sebelumnya Pernah kita datengin Tapi belum semuanya diloot Disini kita ambilin Copper dan iron-ironnya So ya selama berakhir Kita ngeloot Ngumpulin material-material Keesokan harinya Kita ngembali ke trading outpost Untuk membeli sebuah baterai Jadi sekarang Or detector gue Udah berfungsi dengan baik Gue pun pulang Untuk mencoba Memakai alat pendeteksi Or ini Disini gue bisa mendeteksi Beberapa or Seperti copper Iron Dan sulfur Ketika gue mengikuti Alat ini di lautan Tiba-tiba gue Ketemu dengan Seekor hue Karena gue butuh kulitnya Jadi langsung aja Gue lawan Dan sekarang Gue udah punya bahan-bahan yang cukup Untuk membuat tas Setelah itu Kita berpencar Untuk mining iron Di lautan Sampai di hari ke-34 Kita menemukan Reruntuhan dalam air Yaitu Police Station Atau kantor polisi Pistol ammo Mobil polisi Shotgun ammo Oh shotgun ammo juga ada dong Banyak peluang Wah oke Gila Let's go Ngeloot Ngeloot Wah Emo banyak banget Gila Kantor polisi Emang loadnya bagus ya Wah Gue dapet Helm polisi Military backpack Wah Waduh Keren banget tuh Tas tentara cuy Tapi blueprint sih Wuh Military backpack Gila Dan ya Kita gak cuma dapet Banyak peluru Part senjata Atau load bagus lainnya Kita bahkan dapet blueprint Kendaraan baru Yaitu Jet ski Wuh Jet ski Jet ski Apa itu Jet ski tuh Motor air Gue dapet blueprint Jet ski Dan disini Kita ngeloot tempat ini Selama 2 harian Dan pulang di malam ke 35 Dengan load dari police station Pastinya kita udah gak zaman Pake panah lagi Jadi gue ganti Crossbow gue dengan Senjata baru Yaitu Hunting Rifle Senapan yang biasanya Digunakan untuk berburu Setelah itu Kita juga membuat Ammo workshop Meja yang digunakan Untuk bikin berbagai Pluru senjata kita Lalu kita juga bikin Workshop baru Yaitu untuk membuat Armor Untuk membuat armor Yang kita mau buat Masih ada ban-ban Yang belum kita punya Jadi kita pun pergi Untuk ngeloot di bawah air Di area yang belum kita loot Yang bernama District 43 Setelah saing loot Di tempat itu Kita menyerang Sebuah outpost Yang diuni Para marauders Gue akan sniper Mereka tunggu dari jauh Nah headshot Gak kena woy Ini ada Yang pemberenang Sini woy Mati Mati Woy lu Di atas Pembeng senjata Pembengar 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 Masih ada Masih ada nih Masih ada Masih ada Tadi Yang pembengar Sini ada Ini ada Cewek Coy Eh Stop 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 Orang Kaget Kaget Tadak ada Cewek Ada cewek Ada Ini ada Ban Nih Nih Oh let's go Rubber Ini dia yang kita butuhkan Wah Masih ada orang Di atas Waduh 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 Gila Bentar Bentar Ya Masih ada Ngompat Di atas Coy Waduh Sakit Bukat Dati Takutnya Masih ada Nih Hey Apa Rubber Rubber Dapat teriak gitu Woy Gue kira Orang Oke aman Di atas aman Nggak jelas Rubber Oi Gue kira Ada orang Setelah kita jarak tempat ini Sampai habis Kita pun pulang Dan di rumah Kita membuat Armor dan helm Baru Kita juga membuat Tas baru Yaitu tas Militer Dan slot Inventory kita Jadi jauh Lebih banyak lagi Setelah itu Gue ambil semua Barang-barang Alkepakai Seperti pakaian Dan tools Bekas Karena ini Banyak Mat dan Menuhin chest Kita tuker Semua barang-barang Alkepakai ini Di trading post Untuk beli Beberapa botol Zat kimia Yang bisa digunakan Untuk dijadiin peluru Nanti Dan beli Barang-barang lainnya Juga pastinya Di rumah Gue bikin Zat kimia Tadi Untuk jadi Smokeless powder Dan membuat Beberapa peluru Dari smokeless powder Dan juga Koperlingot Setelah itu Gue berencana Untuk menyelesaikan Resertable tier kedua Dan lanjut Untuk membuka tier selanjutnya Tapi masih ada Banyak barang-barang Yang harus kita ngumpulkan Jadi kita pun Berlayar selama Berhari-hari Untuk menyelam Dan menghubulkan Load-load Musuh juga terus Berdatangan Ke base kita Bahkan saat malam hari Dan mereka menjadi Jauh semakin berbahaya Dan akan Terus Semakin berbahaya Kalau malam Banyak udah nyerang Puset Lep banget coy Gue bakal Lepar ini Wah Kelihatan kalian semua Ini gue tembak Palanya Oh Berguna juga Flare ya Iya Itu dia Gue nanya Flare Flare ya Bukan Tawa loh Dari ke 43 Gue membuat Sebuah anvil Yang digunakan Untuk craft Senjata-senjata baru Gue membuat Sebuah RNX Dan juga Iron Sword Setelah itu gue juga bikin Senjata baru Masih pistol sih Tapi ini pistol Deagle Yang damage-nya Lebih sakit Daripada pistol Biasa sebelumnya Dengan senjata kita Yang lebih kuat Kita pun pergi Ke sebuah tempat Yang lumayan jauh Dari base kita Nama tempat itu Adalah Dreadfield Tempat ini adalah Bangunan rusak Yang dijaga oleh Sekumpulan slavers Mereka jauh lebih garas lagi Daripada Marauders Dan senjata mereka Lebih kuat-kuat juga Jadi kita harus Sangat berhati-hati Di tempat ini Hmm Sebenernya menarik Bagaian bawah sini Kayaknya gak ada musuhnya deh Loh ini gak ada musuh Ada di atas The slavers Di atas ada harusnya Di dalam Di dalam Ini ada tangga Tentangga Oh Betul ya Mati lho Oke mati Oke apakah kita akan naik Zof Naik Zof duluan Zof Aman Oh kaget Tidak aman Tidak aman Mana-mana Oh dibalik besi itu Makan nih Kebakar tuh Oh ini gak ada lagi Mati tuh Di atas ada Di atas ada Gue liat satu Kena tuh pala Mati satu Oh itu dia Mati satu Oh itu Kanan Oke Oh itu dia Mati satu Orang hebat Sof Eh itu Aduh 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 Ada Rekuas Karat banget Gila Gue di paling atas Antibiotic Let's go Oh Bum shotgun Udah mati semua Masuknya Easy banget Easy banget Yang jelas dia bohong ya Karena kalian terlihat sendirikan The Sliver Seseram apa Sampai hari pun udah gelap Jadi kita pulang dulu Untuk istirahat Lalu keesokan harinya Kita kembali Ketempat tadi Untuk nge-load Barang-barang Yang ada disana Gue dapet perokan SMG Eh Scuba diving fins Iya sama Kita selesai nge-load Tempat itu Di hari ke-48 Di rumah Kita membuat kaki katak baru Scuba diving fins Yang kita dapet Bluebeer-nya Dari tempat tadi Nah itu kita juga membuat Senjata api baru Yang sakit banget Yaitu Pump Shotgun Shotgun alas Senjata api jarak dekat Yang sekali nempak Keluar 8 peluru Jadi sakit banget Tapi sayangnya Nggak bisa dipakai Untuk jarak jauh Karena pelurunya Akan nyebar banget Bum 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 Belah ke rumah Bum Bum Rata semua Bum Bum Dari ke-49 Gue buka resep terakhir Di research table Karena hari ini Kita akan masuk Ke fase selanjutnya lagi Yaitu tier ketiga Kita buka resep Dan bikin headlight Yaitu helm lampu Yang bisa kasih penerangan Yang terang banget Sepresenter di malam hari Yang pastinya Ini akan sangat berguna Dari ke-50 Kita pergi Untuk menyerang lagi Kita menuju Sebuah pulau Yang bernama Green Isle Yang di awal perjalanan Kita pernah kesini Untuk mencuri pohon The salvation clan Nggak tau ini kita musuh apa nih Musuh baru nih Tempat ini adalah markas Sebuah clan Yaitu The salvation clan Mereka adalah Sekelompok orang-orang Yang sangat kuat Yang memburukan senjata api Cuma mereka pun Cukup banyak Dan kita semua Mereka semua Dengan hanya Dua orang saja Lagi di bawah Ada lagi di bawah Ada yang ratung Terenal tuang Mati lu Oke sip Mati atau Mati lu dua Dapake pistol Dia nembak Di atas Mati tos Aduh tuh Bawa kapak deh Oke nice mati eh belum mati lu di atas pistol Atas atas Darul darulun Di atas sini tuh oke mati eh belum Belum mati mati tuh masih ada pakai pistol Belakang belakang tong Tong mana wih mati 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 Gila kita udah cukup nih lawan 10 pun lawan Oh eh oh ada presurkan Mati kau di mana kocak di kanan tadi gua ke kanan Oh Oh jatah apa itu jatah apa itu Oh Oh my God Mati dia Mati dia mati 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 Bawa 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 Oke nice mati Ah dia disana dia Tidak tau Aduh buruk habis Oke mati Mati Oke nice Let's go Kita sudah berhasil menguasai pulau ini Gila ini banyak buat box Uh Uh Dapat itu Jetman Jet stream bow rider Apa ini Setelah perang sampai setengah hari Kita pun berhasil mengalahkan satu klan ini Dan menjara semua lootnya yang ada disini Masih ada banyak buat loot yang tertinggal disini Tapi tas kita udah penuh Jadi kita pulang dulu untuk sipen bareng-bareng kita dulu Dan berita bahwa kita udah menghabisi satu klan besar itu pun sudah tersebar Sampai di hari ke-51 nya Semakin banyak musuh-musuh dan kelompok lain yang ingin menghabisi kita Dan menghancurkan base kita Jadi kita pun harus melindungi rumah kita dengan sekuat tenaga Waduh What Waduh Waduh Wah Astaga Astaga wah gimana lagi dibalik tenda di belakang rumah mati itu orang mana lagi masih ada harusnya masih ada masih ada masih ada ini ada atas batu deh ini dia mati hato masih ada mati wah gila langsung mati loh wah best kita hancur best kita hancur